Apa urgensinya sertifikasi DAI dilakukan oleh MUI? Standarisasi DAI itu sangat penting. Ya sama halnya dengan misalnya saya kalau misalnya mau mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, maka kan ada tata caranya, tekniknya bagaimana saya bisa menyupir dengan baik. Itu saya kira ada standar-standar dan kualifikasi, kompetensinya gitu kan. Apakah selama ini belum jelas standarnya, kualifikasinya, kompetensinya? Sangat tidak jelas. Jadi setiap orang sekarang bisa naik mimbar, setiap orang sekarang bisa muncul di TV, dan kedalaman pengetahuan keagamanya seperti apa bahkan banyak diragukan. Tahapan orang sampai ke terorisme itu, itu dimulai dari puritanisme, radikalisme, baru terorisme. Nah, ketika standarisasi terhadap DAI ini, mengantisipasi radikalisme, bahkan akhirnya mengantisipasi terorisme, ini sangat diperlukan. Kita butuh dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang menguatkan nilai kebangsaan kita. Sekali lagi, ini penting, ini sangat penting. Selama jangan ada orang yang menjual belikan sertifikat itu. Terima kasih.